Terpergok berbuat asusila di dalam mobil di sebuah area parkir. Seorang pria di Medan Sumatera Utara sengaja menabrak petugas security yang menegurnya. Korban tewas setelah terseret puluhan meter di atas kap mobil. Rekaman CCTV memperlihatkan keji seorang pengendara mobil yang sengaja menabrak seorang petugas security sebuah pusat belanja di kota Medan. Korban ditabrak hingga terpental ke kap mobil dan terseret puluhan meter. Pelaku lantas mengembudi secara zigzag hingga korban terjatuh keras ke asfal dan terluka parah. Menurut rekan korban, awalnya ia dan korban tengah patroli dan mendapati mobil yang mencurigakan. Korban lalu menegur pelaku yang tengah berbuat asusila di dalam mobil di area parkir. Saat diminta turun, pelaku justru marah dan langsung tancap gas menabrak korban yang berada tepat di depan mobil. Kami periksa kan, kami senter rupanya buat apalah, resumlah di apa sini. Kami suruh turun, rupanya gak mau turun bang. Tancapnya yang mobil itu, di depan mobil jalanan dia rupanya si korban. Dia diungkat, turun turun turun, gak mau. Digasnya aja lah, naiklah dia bang. Udah telangger itu naiklah dia ya kan. Rupanya pas tekongan situ bang, lelan parah terus ini laju di jikjak yang mobil itu bang. Terjatuh lah dia. Akibat luka parah di kepala, korban pun meninggal dunia. Sementara pelaku kabur dengan menerobos palang pintu parkir. Polisi telah menangkap pelaku bernama Ginto dan kini dalam pemeriksaan di Polsek Medan Area. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ritwa Nasution, I News, melaporkan.